Saya masih terkait dengan Dr. Niko, kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Niko terkait dengan PPK dan Clinical Pathway sekarang saya bagaimana memonitornya Di sini PPK Clinical Pathway itu ada di PMKP 51, ini PPK Clinical Pathway prioritas kemudian ada di TKRS 11.2 yaitu tiap KSM punya 5 PPK Di PMKP 51, Dr. Niko tadi sudah menjelaskan memang perlu dilakukan evaluasi terkait dengan PPK pada prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis Jadi ada evaluasinya, ada hasil evaluasinya dan rumah sakit diharapkan sudah melakukan audit klinis atau audit medis Kemudian di dalam tata kelola rumah sakit ada juga PPK 11.2 Kalau di 11.2 ini setiap kelompok staff medis mempunyai 5 PPK yang dilakukan evaluasi dan tiap tahun diharapkan bertambah Jadi setiap kelompok staff medis mempunyai 5 Kalau di PMKP 5 itu untuk yang prioritas Jadi disini ada regulasinya bagaimana memilih menetapkan menyusun dan juga melakukan evaluasi Kemudian ada bukti sudah setiap KSM memilih 5 Dan telah dilaksanakan dan telah di evaluasi dilakukan monitoring oleh komite medis Jadi yang melakukan monitoring adalah komite medis Tadi juga mungkin Dr. Niko sudah menjelaskan ya Bapak-Ibu ya Jadi SPO pelayanan gerteran disusun dalam bentuk PPK yang dapat dilengkapi alur klinis, clinical pathway, algoritma, protokol, procedure, dan standing order Jadi tidak semua PPK mesti harus ada clinical pathway-nya Ini contoh stroke, cuma ini ada clinical pathway-nya Gagal ginja kronik, mungkin ada protokol HD-nya Kejang demam, ada pesudur lumba fungsi, ada pesudur atau standing order, dia sepam rektal Jadi silakan yang mau di evaluasi PPK-nya, clinical pathway atau yang lainnya Kita tahu ada indikator mutu Indikator mutu di tingkat rumah sakit Yang merupakan prioritas rumah sakit yaitu area klinis, area manajemen Dan juga ada indikator mutu medis Sedangkan kalau di PPK ada 5 PPK di prioritas Dan ada 5 PPK di setiap kelompok staff medis Ini ya, jadi Apa yang perlu dilakukan rumah sakit? Rumah sakit memang membuat regulasi Regulasi terkait dengan pemilihan Dan pemilihan penyusunan dan monitoring dan evaluasi Jadi ini pemilihan ini adalah memilih mana-mana PPK yang akan dilakukan evaluasi Bukan yang disusun ya Bapak-Ibu ya Memang sasarannya dari ada PPK, standarisasi proses, murah risiko ya Asuhan klinis tepat waktu, efisien dan konsisten dengan evidence based practice Ini pengulangan Pemilihan dapat diberdasarkan penyakit atau kondisi yang paling sering atau banyak terjadi Risiko tinggi, biaya tinggi, variasi atau keragaman dalam pengelolanya Pemilihan sesuai dengan populasi pasien yang ada Disesuaikan dengan teknologi, obat dan sumber dayanya Dilakukan asesmen terhadap bukti ilmiahnya Dan disiahkan oleh pihak berwenang Secara resmi di rumah sakit Dan dilaksanakan, diakui terhadap efektivitasnya Diukur terhadap efektivitasnya Dijalankan oleh staff yang terlatih Dan secara berkala diperbarui Bapak-Ibu ya Jadi kalau saya rekap Direktur rumah sakit dan para pemimpin di rumah sakit Memilih dan menetapkan pelayanan yang ditingkatkan Ini 5 PPK-nya Yang akan dilengkapi dengan IAK, IAM dan selamatan pasien Ini sistematika PPK sesuai dengan 1438 Kemudian kalau PPK untuk prioritas Jumlah setiap tahun tetap Jenisnya yang berubah Kalau untuk KSM Jumlahnya setiap tahun bertambah Yang dilakukan monitoring 555 Setiap PPK diavaluasi ya Proses penyusunannya dilaksanakan Dilakukan monitoring Monitoringnya bisa dengan audit Bisa juga dengan indikator klinis Harapannya adalah variasinya berkurang Sehingga terjadi standarisasi asuhan klinis ya Dan mutu asuhan klinis meningkat Untuk tingkat KSM Setiap kelompok ostap medis Yang memilih dan menyusun PPK Yang akan dievaluasi dan dilaksanakan Komite medis Menyusun regulasi monitoring evaluasi Dan melaksanakan monitoring dan evaluasi Kepatuan di PJP terhadap PPK dan mungkin klinikal patwi Jadi komite medis disini yang melakukan evaluasi Ya mungkin dibantu juga dengan bidang medis untuk datanya Monitoring kepatuan memang Bapak Ibu bisa dilakukan dengan indikator mutu Bisa juga dengan melakukan audit medis atau audit klinis Indikator mutu yang akan dikembangkan adalah Bisa terkait dengan proses dan juga bisa terkait dengan output atau outcome Sedangkan kalau Bapak Ibu melakukan evaluasi dengan audit Berarti kan dilakukan pra dan pasca implementasi Jadi mesti dibandingkan ada perubahan variasi atau tidak Ini contoh-contoh evaluasi PPK Oleh staff medis menurut standarnya GCI Jadi indikatornya asuhan pasien Assessment pasien Assessment pasiennya bagaimana Sudah dilakukan atau tidak Kualitas rencana pelayanannya bagaimana Jadi ini sebetulnya seperti melakukan audit di reka medisnya Kompetensi klinis dan keputusan klinisnya bagaimana Memuaskan, perlu peningkatan, tidak dapat diterima Ketepatan pertimbangan untuk konsultasi Kesiapan menerima panggilan dan kepeduliannya Pendidikan pasien dan keluarga instruksi pulangnya Bagaimana memuaskan atau perlu tingkatkan Manajemen obatnya bagaimana Mendukung pasien safety-nya Apakah sudah menjalankan praktek kedokteran Dengan memperhatikan budaya aman atau tidak Assessment awalnya tepat waktu atau tidak Benar-benar 24 jam atau tidak Kemaduan bagaimana kepatuan PPK-nya Ini disimpulkan dan mungkin kalau ada Itu ada rekomendasi-rekomendasinya Ini bisa memuaskan, bisa perlu peningkatan Tidak dapat diterima dan tidak ada data Ini contoh Bapak-Ibu ya melakukan evaluasi Jadi yang di evaluasi PPK klinikal partway-nya itu Bukan kelengkapan pengisian ya Bapak-Ibu ya Jadi bukan kelengkapan pengisian Tapi kepatuan DPJP terhadap PPK-nya Ini juga merupakan form evaluasi ya Jadi ini bisa Bapak-Ibu pakai Penegaan diagnostiknya bagaimana Ya atau tidak Pemeriksaan pelunjangnya sudah sesuai atau tidak Dengan PPK Terapi rehydrasinya bagaimana Ini untuk diari akut Terapi antibiotiknya bagaimana Terapi mikronutriennya bagaimana Jadi ini sebetulnya untuk melakukan pemeriksaan Untuk mengevalasi ini kan otomatis Bapak-Ibu akan mengambil reka medis Dan dari reka medis kan akan dibuat Ceklis-ceklisnya ya Dan ini yang melakukannya siapa? Yang melakukannya kan komite medis Subkomite Mutu Profesi Ya Bapak-Ibu kalau lihat di Urean tugas subkomite mutu profesi Itu kan antara lain adalah Melakukan audit Jadi nanti setelah dilakukan evaluasi Maka bisa diketahui Untuk dianosa diarinya Ada berapa kasus ya Ini misalnya 8 ada Penunjang Cuma ada 5 ya Ini dari 8 kasus Penunjangnya cuma 5 Yang sesuai dengan PPK-nya Obat oranya 3 Infusnya sesuai 5 Antibiotiknya memang sesuai Tidak perlu Mikronutriennya 8 Jadi ini kan nanti bisa Ketahuan Kepatuhannya tersebut Kalau tidak patuh Seperti penunjangnya ini Kok tidak sesuai dengan Dianosis ya Ini mesti dilakukan Per review ya Bapak-Ibu ya Ini contoh lagi Hipertensi Ya Satu Penegakan Dianosis hipertensinya Ada tidak Di dalam Rekamedisnya Klasifikasinya Sudah ditulis Tidak Terkait dengan Hipertensinya Pemeriksaan penunjang Faktor risiko Sudah ada belum Terapinya AC inhibitor Dan aniontensinya Beta blocker Seantagonis Diuretik ABCD Atau semuanya Terkait dengan Edukasi Oh yang masih Belum sesuai dengan Standar Pemeriksaan Penunjangnya Kemudian Ini hipertensi ya Nanti Jadi nanti kan Bisa ketahuan Oh kepatuhan Hipertensi Para dokter 75 Diari akut Ini 93 Apendicitis 67% Stroke Infark 77% Tapi kalau Untuk akreditasi Ini harus dua kali Bapak-Ibu Jadi ketahuan Ada pengurangan Tidak Jadi jangan Dilakukan Hanya satu kali Artinya Kalau Bapak-Ibu Akreditasinya Yang baru Pertama kali Yaitu yang Data tiga bulan Ya Bapak-Ibu Mesti lakukan Tiga kali Atau dua kali Minimal Atau Bapak-Ibu Bisa juga Dengan melakukan Indikator-indikator Proses Assessment awal Pemeriksaan Penunjang Tindakan diagnostik Obat Nutrisis Konsultasi Tindakan Terapeutik Assessment pulang Inkritis Begitu Bapak-Ibu Membuat Indikator-indikator Ini jangan lupa Buat Profil Indikatornya Jadi nanti Siapa Yang akan Mengumpulkan data Pasti unitnya Yang mengumpulkan data Assessment awal Itu kan ada Di rawat nginap Otomatis Akan menjadi Indikator Rawat nginap Pemeriksaan Penunjang Di anustik Itu nanti Keterangannya Ketahuannya Kan juga Di rawat nginap Kalau itu Pasir awat nginap Obat Nutrisi Dan lain sebagainya Jadi Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu Mengevaluasi Dengan indikator Itu Mohon nanti Dijadikan juga Indikator Unit Sehingga Unit Yang mengumpulkan Datanya Indikator juga Bisa Outcome Keluar Pemeriksaan Klinis Luka Kering Lama Di rawat Sesuai PPK Kalau Lengoste Kan Bapak-Ibu Datanya Bisa Dari Rekamedis Artinya Nanti Di Rekamedis Ada Pengumpulan Datanya Varian Variasi sistem Penempatan Kasus Rawat Intensif Pandan Rawat Biasa Variasi Asuhan Klinis Preferensi DPJP Variasi Pasien Kondisi Memburu Ini bisa Juga Dilihat Dari Variasi Variasi Tersebut Jadi Indikator Mutu Jangan lupa Buat Profil Indikatornya Bapak-Ibu Profil Indikatornya Terdiri Judul Definition Operational Tujuan Dasar Pemikiran Numerator Denominator Formula Pengukuran Metodologi Pengumpulan Data Cakupan Datanya Frekensi Perkumpulan Frekensi Analisa Metodologi Analisa Data Sumber Data Menanggung Jawab Pengumpul Data Publikasi Data Bagi Yang Akreditasi Baru Pertama Kan Datanya Tiga Bulan Jadi Mohon Data Itu Sudah Paling Gak Sudah Dikumpulkan Satu Bulan Dan Sudah Dilakukan Analisa Sehingga Nanti Pada Waktu Tiga Bulan Itu Sudah Kelihatan Datanya Ada Pengurangan Atau Tidak Terkait Dengan Kepatuannya Ini Bapak Ibu Profil Indikatornya Ini profil Indikatornya Ini Jadi pada Di profil Indikatornya Itu Juga Harus Jelas Pengambilan Datanya Retro Atau Sesuarian Kalau Asesmen Awal Kan Bisa Sesuarian Kalau Leng Stay Artinya Retro Ini kan Frekensi Pengumpulan Datanya Harian Mingguan Bulanan Lainnya Frekensi Analisa Data Mingguan Bulanan Tribulan Semester Sekali lagi Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Itu mau Lihat Trendnya Bagaimana Kepatuannya Gitu ya Kalau Bapak Ibu Akreditasi Pertama Kalau Untuk Lihat Trend Itu kan Minimal 6 titik 6 titik Kan Otomatis Kalau Bapak Ibu Analisanya Tiap Bulan Datanya Kan Hanya 3 titik Berarti Analisa Trendnya Belum Ada Tapi Kalau Bapak Ibu Hanya Membandingkan Ada peningkatan Atau pengurangan Bapak Ibu Bisa Hanya Dua data Ini metode Analisanya Mau pakai Rancat Kontrol Cat Atau Bar Diagram Mungkin Yang paling sederhana Silahkan Mau dipakai Yang mana Tapi jelas Di profil Indikatornya Bapak Ibu Terkait dengan Kepatuan PPK Dan clinical pathway Itu juga Termasuk 12 indikator Mutu Prioritas Dari Kementerian Kesehatan Di Kementerian Kesehatan Untuk Indikator Ini Yaitu Ada Kepatuan Terhadap Clinical pathway Yaitu Indikator Mutu Nasional Jadi Judul Indikatornya Ini Profil Indikatornya Ini Kepatuan Terhadap Clinical pathway Dimensi Mutunya Ini Efisiensi Efektifitas Dan juga Kesinambungan Tujuannya Ada Definisi Operasional Jadi Nanti Bapak Ibu Kalau yang Clinical pathway Bapak Ibu Bisa Menggunakan Ini Jenis Indikatornya Proses Outcome Atau Hanya Proses Saja Ini Kalau ini Proses Outcome Clinical pathway Numeratornya Jumlah Kasus Yang Menangannya Patuh Dengan Kriteria 5 Clinical Pathway Denominatornya Jumlah Total Kasus Yang Masuk Dalam Kriteria 5 Clinical Pathway Yang Ditetapkan Target Capaiannya 80 Jadi Disini Ada Kriteria Inklusi Dan Eksklusinya Inklusinya Semua Pasien Yang Menderita Penyakit Yang Ditetapkan Dalam Clinical Pathway Eksklusinya Pasien Yang Pulang Atas Permintaan Sendiri Selama Pasien Dirawat Formula Ini Numerator Dermator Kali 100 Format Clinical Pathway Yang Sudah Diisi Tapi Sebetulnya Kita Tidak Bisa Hanya Melihat Format Clinical Medis Medis Kalau Di Format Tidak Jelas Jadi Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Profil Indikatornya Seperti Ini Di dalam PMKP Yang PMKP 7.2 Itu Prioritas Itu Juga Dilihat Kendali Mutu Dan Kendali Biayanya Dan Bapak Ibu Bisa Menggunakan Ini Sebagai Analisa Dari Kliniker Pathway Dengan Hasil Kendali Mutu Dan Kendali Biayanya Yaitu Dengan Menstandarisasi Obat Pemeriksaan Penunjang Dan Lengosting Kemudian Saya Terakhir Terkait Audit Klinis Ya Bapak Ibu Jadi Ini Contoh Saja Contoh Yang Yang Sederhana Memang Kalau Dari Kementerian Kan Ada Buku Pedumannya Audit Klinis Jadi Mem Tapi Langkah-langkahnya Pasti Sama Kita Identifikasi Mana Problemnya Atau Kasusnya Kalau Tadi Terkait Dengan CP Atau PPK Kemudian Kita Set Standarnya Apa Yang Mau Kita Lakukan Audit Kita Lakukan Observasi Datanya Kita Kumpulkan Kita Bandingkan Dengan Standar Bagaimana Apakah ada Perubahan Enggak Misalnya Topiknya Struk Non-Hemoregic Misalnya Bapak-Ibu Standar Standar Dan Kriterianya Adalah Pengambilan Data Diambil Adalah Total Populasi Atau Sampling Misalnya Total Populasi Misalnya Data Struk Non-Hemoregic Bulan Januari Sampai Maret 2018 Adalah 30 Pasien Karena Ini Total 30 Pasien Kita Ambil Semuanya Misalnya Yang Mau kita Lakukan Audit Adalah Kita Lakukan Audit Adalah Terkait Dengan Terkait Dengan Kriterianya Ada Empat Ini Kriteria Yang Kita Melakukan Audit Yaitu Misalnya Obat Pemeriksaan Penunjang Dan Lain-lain Ini Contoh Ya Bapak-Ibu Ya Dan Ternyata Dari Hasil Audit Ini Ya Dari 30 Kasus Struk Setelah Diambil Maka Ada 20 Kasus Yang Sudah Sesuai Dan 10 Kasus Yang Tidak Sesuai Dan 10 Kasus Tidak Sesuai Dan Itu Dilakukan P-Review Oleh Komite Bersama-sama Dengan KSM Dan Hasil P-Review Misalnya 2 Kasus Yang Tidak Sesuai Karena Ada Variasi Misalnya Obat Alergi Artinya Yang Alergi Ini Kan Kasus Eksklusi Jadi Tinggal 28 Kasus Struk Ada 8 Kasus Yang Tidak Patuh Jadi Kepatuannya 20 Per 28 Bagi 100% 71% Merah Ya Bapak Ibu Ya Di Disini Kita Targetnya Kalau Hijau 95 Kalau Tadi Dari Kemenkes Kalau Hijau Kan 80% Ini Target Yang Kita Rumah Sakit Buat Silahkan Mau Pakai 80 Atau Mau Pakai 95 Ini Mungkin Kalau Baru Awal 80 Ya Seperti Punyanya Kemenkes Kemudian Setelah Itu Kita Melakukan Perbaikan Ya Jadi Apa Action Plannya Untuk Perbaikan Apa Rekomendasi Rekomendasinya Untuk Perbaiki Apa Perseratan Perseratan Yang Mesti Dilaksanakan Kemudian Bagaimana Kendala Kendala Untuk Implementasi Siapa PIC-nya Dan Kapan Selesainya Kita Buat Action Plan Untuk Perbaikannya Dan Setelah Itu Kita Lakukan Reaudit Misalnya Setelah Itu Naik 87% Jadi Warnanya Biru Naik Sebelumnya 71% Ini Adalah Contoh Audit Yang Paling Gampang Tapi Kalau Bapak Ibu Melakukan Audit Sekali Lagi Pasti Harus Dua Kali Audit Sehingga Bisa Membuktikan Bahwa Ada Pengurangannya Jadi Bapak Ibu Yang Melakukan Evaluasi Memang Koordinasi Antara Komite Motu Dan Selamatan Pasien Dan Komite Medis Jadi Komite PMKP Komite Medis Dan Juga Bidang Pelayanan Untuk Supply Datanya Tentukan Indikator Yang Akan Diodit Audit Bisa Menggunakan Indikator Tentukan Indikatornya Proses Outcome Atau Varian Kemudian Lakukan Evaluasi Kepatuan BPA Dengan Kendala Kendala Dan Habatannya Apa Tentukan Waktu Pelaksanaan Audit Misalnya Minimal Tiga Bulan Sekali Dan Penterapan Siklus PDCA Untuk Perbaikan Tapi Untuk Tiga Bulan Sekali Ini Mungkin Untuk Rumah Sakit Yang Resurvey Bapak Ibu Ya Kalau Rumah Sakitnya Baru Sekali Survey Mohon Jangan Dilakukan Tiga Bulan Sekali Nanti Datanya Masih Kurang Mungkin Itu Bapak Ibu Secara Cepat Saya Sampaikan Terkait Dengan Monitoring Evaluasi PPK Dan Klinik Pak Terima Kasih Wassalamualaikum Berhormatului Berkat Masih Banyak Waktu Untuk Kita Diskusi Saya Persilahkan Ya Ibu Silahkan Mendekati Micnya Ibu Yang Disudut Ya Bapak Dua Tiga Empat Ya Sementara Pak Tolong Mendekati Standing Micnya Bapak Ibu Yang Tadi Sudah Ditunjuk Untuk Diskusi Terima Kasih Saya Dr. Juwanto Dari Masak Alifin Ahmad Pekanbaru Yang Pertama Sesuai Ada Pertanyaan Dari Teman Yang Awal Sekarang KMSK Membuat Komite Nasional Tentang Selamatan Pasien Jadi Mohon Dijelaskan Hubungannya Atau rangkaian Dengan Peningkatan Mutu Dan Selamatan Pasien Kemudian Sistem Kerjanya Alurnya Dan Seperti jauh Kaitan ini Karena Ini Di lapangan Ini tergantung Direktur Sebetulnya Yang membuat Komite Atau Tim Kemudian Langsung Kalau yang Nasional Itu Harus Lapor Ke Direktur Misalnya Tim Itu Harus Dibawa PFKP Yang Nanti Akan Melapor Ke Direktur Yang Kedua Tentang Clinical Pathway Tadi Menjelaskan Berarti Kebijakan Ada Regulasi Dari Direktur Nanti Ke Peningkatan Mutu Itu Membuat Indikator Jadi Salah Satu Dari BPK Ini Melahui Indikator Dan Nanti Akan Dikerjakan Misalnya Salah Satu Minta Kita Hipertensi Berarti Nanti Dari KSM Membuat Clinical Pathway Apakah Dibuat Apakah Dbjp Yang Mengisi Form BPK Atau Hanya Mengisi Rekam Medis Dan Apakah Nanti Form Digabung Dengan Rekam Medis Siapa Atau Mengisi Atau Misalnya Ada Manager Klinis Dan Sebagainya Sehingga Nanti Akan Dievaluasi Dan Evaluasi Apakah Dari Mutu Atau Nanti Dari Komite Medis Atau Ada Saran Misalnya Pembuatannya Ada Suatu Tim Dua Tim Khusus Seperti Ibu Sampai Yang Terakhir Tadi Antara Mutu Mite Medik Dan KSM Sehingga Bisa Terbuat Alur Demikian Terima Kasih Silahkan Dilanjutkan Dok Terima Kasih Saya Dr. Yahya Dari M. Jamil Yang Mungkin Ingin Saya Pertanyakan Terkait Dengan Di PMKP 5 TKRS Nah Kalau Di Awal Itu Kan Disebutkan Bahwa Panduan Praktek Klinis Diikuti Clinical Pathway Protokol Dan Sampai Dengan Standing Order Tetapi Kalau Kita Lihat Di Tulisan Berikutnya Ini Sepertinya Agak Rancu Kalau Kita Menerjemahkan Kenapa Karena Disini Disebutkan Ketua Kelompok Stak Medis Menetapkan Paling Sedikit Lima Prioritas Panduan Praktek Klinis Garis Alur Klinis Dan Atau Nah Ketika Ada Kata-kata Dan Atau Kami Sebenarnya Boleh Memilih Kedep Ada Sana Dan Atau Saya Pakai Misal Kami Pakai Atau Boleh Kami Tidak Memakai Panduan Praktek Klinis Ini Yang Kita Terjemahkan Dan Ini Memang Menjadi Seperti Pertanyaan Kenapa Kata-katanya Seperti Itu Kenapa Enggak Dibuat Saja Seperti Yang Permengkes Diikuti Karena Memang Di awal-awal Diikuti Nah Ini Berubah Di beberapa Keterangan-keterangan Selanjutnya Ada Garis Nah Kalau Seperti Ini Apakah Pertanyaan Selanjutnya Kalau Panduan Praktek Klinis Diikuti Dengan Keringat Partway Boleh Tidak Kami Hanya Melakukan Prioritas Panduan Praktek Klinis Kan Ini Sesuatu Yang Permengkes Karena Di sini Dia Digabung Koma Atau Garis Sehingga Dia Menjadi Kesatu Kesatuan Sehingga Kalau Kita Misalnya Tadi Panduan Praktek Klinis Setiap Panduan Praktek Harus Diikuti PPK Seperti Di awal Tadi Bahwa Panduan Praktek Klinis Tidak Seluruhnya Harus Diikuti Dengan Praktek Jadi Ini Sepertinya Ada Yang Tidak Sinkron Antara Yang Di atas Keterangan Sehingga Kita Juga Menerjemahkan Agak Sedikit Bingung Karena Di sana Ada Yang Berbeda Antara Yang Permengkes Dengan Yang Ada Di Elemen Kemudian Berarti Ketika Sudah KSM Menetapkan Lima Area Protas Masing-masing KSM PPK Atau Klingkel Partway Atau Stand Order Nah Bagaimana Berarti Dari Yang Itu Tadi Misal Ini Sebagai Contoh Supaya Kami Gampang Menerjemahkan Kalau Kami Ada Sepuluh KSM Berarti Di rumah sakit Itu Ada Yang Prioritas Masing-masing KSM Itu Ada Lima Kali Sepuluh Artinya Ada Lima Puluh Kling Partway Dari Sana Untuk rumah sakit Berarti Dipilih Lagi Menjadi Lima Apakah Ini Sama Atau Bagaimana Untuk Mohon Petujuh Mungkin Itu Saja Terima Kasih Silahkan Dilanjutkan Ibu Terima kasih Dokter Saya Dokter Felin Dari rumah sakit Hermina Pandanaran Yang saya Mau Tanyakan Adalah Terkait Dengan Evaluasi Clinical Pathway Atau audit Klinis Kita Ketahui Kalau Clinical Pathway Kan Terintegrasi Dari Semua PPA Maupun Staff Klinis Lainnya Nah Disitu Tadi Dijelaskan Kalau Audit CP Itu Terlihat Sepertinya Hanya Dari Dokternya Saja Apakah Boleh Ditentukan Hanya Salah Satu PPA Atau Semua Yang Harus Diaudit Semua PPA Terima Kasih Silahkan Assalamualaikum Nama saya Di Perwetan Sari Spesialis THT Saya Mau Pertanya Tentang Masalah Kepatuhan Obat Kebetulan Saya Dalam Pelaksanaan CP Yang Berkenaan Dengan Obat Itu Kadang Sebagai Salah Satu Yang Menilai Kepatuhan Saya Bingung Jadi Kalau Misalnya Ada Suatu Kasus Saya Misalnya Menetapkan CP Tentang Tonsilektomi Misalnya Ternyata Obat Yang Sudah Saya Tetap Kami CP Pada Saat Pelaksanaan Pasien Saya Ternyata Ada Gastritis Tapi Gastritis Ringan Cuma Berhubung Pasca Tonsilektomi Itu Pasien Sulit Makan Sehingga Gastritis Nya Kamu Pada Saat Saya Berikan Obat Anti Lambung Diluar Daripada CP Obat Yang Sudah Ditetapkan Apakah Itu Dianggap Tidak Tidak Patu Terhadap CP Atau Mungkin Ada Batasan Varian Yang Ditentukan Yang Sudah Ada Peraturannya Atau Kita Sendiri Nanti Yang Mendefinisikan Mendefinisi Operasional Kepatuhan Tadi Terima kasih Saya Rumah Sakit Ayah Bunda Ayah Bunda Ya Makasih Ya Dokter Lui Ada Empat Penanya Dokter Lui Ya Mohon Saya Persilahkan Untuk Dijawab Satu Terkait Dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien Ini dulu Komitenya Kan ada Di Persi Kemudian Sejak Tahun Berapa Itu 2012 Kalau Enggak Salah Itu Pindah Kementerian Kesehatan Dan Rumah Sakit Kan Juga Wajib Membuat Laporan Selamatan Pasien Ke Komite Nasional Selamatan Pasien Tersebut Kalau Di Rumah Sakit Bagaimana Bentuk Komitenya Kalau Selamatan Pasien Kan Sudah Ada Tim Keselamatan Pasien Itu Sudah Diatur Kalau Komite Mutu Kan Belum Diatur Jadi Sepanjang Kementerian Kesehatan Belum Mengatur Silahkan Rumah Sakit Mengatur Sendiri Karena Itu Kan Di Dalam Sandrat Komite PMKP Garis Miring Tim PMKP Atau Bentuk Organisasi Lainnya Jadi Silahkan Diatur Mau Ada Komite PMKP Di Bawahnya Ada Tim Mutu Tim Keselamatan Pasien Atau Di Atasnya Akul TN Risk Kemudian Ada Risk Management Ada Terkait Dengan Manajemen Risiko K3 PPI Silahkan Sepanjang Kementerian Belum Mengatur Silahkan Rumah Sakit Mengatur Ya Prinsipnya Gitu Kemudian Terkait Dengan Regulasi Tadi Kan Sudah Saya Sampaikan Regulasi Regulasi Ini Bagaimana Memilih PPK Jadi Sebetulnya Begini Bapak Ibu Kenapa Kok Hanya Dokter Yang Dievolasi Kepatuannya Sebetulnya Ini Kan Amanah Dari 1438 Dimana Ada Praktek PNPK Kemudian Di Rumah Sakit Kan Ada SPO Pelayanan Kedokteran Yang Disusun Dalam Bentuk Panduan Praktek Klinis Yang Dapat Dilengkapi Alur Klinis Standing Order Gitu Kan Bukan Dikuti Yang Dapat Dilengkapi Alur Klinis Posedur Standing Order Algoritma Jadi Dapat Dilengkapi Tapi PPK Nya Kan Mesti Harus Ada PPK Nya Harus Ada Dan Yang Dilakukan Di Dalam Standar Akreditasi Itu Yang Dievolasi Tiap KSM Membuat Lima Yang Dilakukan Yang Akan Dievolasi Yang Mau Dievolasinya PPK Nya Atau Clinical Part W nya Silahkan Karena Tidak Semua PPK Kan Harus Ada Clinical Part W nya Tidak Semua Jadi Yang Mau Dievolasi Mau PPK Nya Mau Silahkan Mau Clinical Part W nya Silahkan Kok Clinical Part W nya Kenapa Kok Hanya Dokter Klinik 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 W Itu Kan Integrated Klinik Part W Iya Karena Ini Mengacu Ke 1438 Untuk Perawat Itu Kan Belum Diatur Untuk Apa Terkait Dengan Perawat Itu Kan Dulu Kan Namanya SAK Sampai Sekarang Aturannya Itu Kan PPK Untuk Keperawatan Itu Kan Ya Mungkin Saya Ketinggal Tapi Saya Belum Lihat PPK Aturannya Kan SAK Namanya Dulunya Itu Untuk Perawatan Itu Kan Belum Diatur Secara Permen Kes Yang Sudah Diaturkan PPK SPO Pelayan Kedokteran Jadi Karena Keperawatannya Itu Belum Diatur Secara Resmi Oleh Permen Kes Audit Kalau Itu Klinik Part W Yang Dilakukan Audit Hanya Untuk Dokter Hanya Untuk Dokter Kemudian Siapa Melakukan Evaluasi Kalau Bapak Ibu Lihat Di PMK 755 Terkait Dengan Komite Medis Ada Subkomite Mutu Profesi Di Bawahnya Itu Ada Subkomite Mutu Profesi Yang Kalau Kita Lihat Tugasnya Adalah Melakukan Audit Medis Jadi Sebetulnya Yang Melakukan Audit Medis Adalah Subkomite Mutu Profesi Tapi Otomatis Subkomite Mutu Profesi Kan Tidak Bisa Mengambil Data Tiap Hari Kan Karena Belionya Kan Juga Double Job Banyak Menjalankan Praktek Kedokterannya Jadi Silahkan Mengambil Datanya Kalau Itu Sesuai Kalau Itu Adalah Indikator Mutu Otomatis Kan Nanti Komite Mutu Akan Membantu Membuat Profil Indikatornya Membantu Mendorong Unit Untuk Mengumpulkan Datanya Kemudian Datanya Itu Akan Dibahas Bersama Sama Dengan Subkomite Mutu Profesi Karena Tadi Seperti Tadi Ada Pertanyaan Kalau Ada Gastrostics Kan Tidak Bisa Dikasih Obat Obat Tersebut Ya Itu Kan Nanti Masuk Kriteria Eksklusi Makanya Kalau Tadi Saya Sebutkan Ada Preview Jadi Itu Kan Nanti Yang akan Review Oh Ini Tidak Patuh Tidak Patuhnya Kenapa Apakah Ini Oh Ini Cuma 80% Yang 20% Ini Kok Tidak Sesuai Dengan PPK Kan Itu Nanti Akan Dilihat Satu Persatu Oh Yang 20% Ini Bisa Memang Dokternya Tidak Patuh Tapi Bisa Kan Ada Kriteria Eksklusi Yang Itu Tidak Mungkin Sama Dengan Standar Mungkin Ada Komplikasi Ada Penyulit Ataupun Ada Kondisi Pasien Tertentu Itu Masuk Ke Kriteria Eksklusi Jadi Tidak Usah Khawatir Itu Seperti Tadi Pertanyaannya Terkait Kepatuhan Di PGP Kemudian Bagaimana Memang Kalau Di T1 Itu Sebetulnya Nyambung Dengan Prioritas Pelayanan Yang Besok Akan Sejelaskan Jadi Memang Rumah Sakit Itu Ada Peningkatan Prioritas Pelayanannya Jadi 5 PPK Yang Di BMKP Itu Sejalan Dengan Prioritas Pelayanan Yang Mau Diperbaiki Misalnya Memperbaiki Pelayanan Jantung Otomatis 5 PPK Yang Prioritas Yang Di BMKP Tapi Kalau Yang Di TKRS Itu Kan Masuk Rananya Ke Unit Jadi Itu Tiap KSM Memang 5 Yang Di Evaluasi Bukan 5 Yang Disusun Tapi 5 Yang Di Evaluasi PPK Tapi Kalau Mau Di Evaluasi Clinical Pathway Bagaimana Boleh Yang Mau Di Evaluasi Kepatuan Terhadap Algoritma Bagaimana Boleh Saja Karena Itu PPK Dapat Dilengkapi Tergantung Ada Kelengkapannya Apa Disitu Jadi Silahkan Kalau KSM Ada 10 KSM Bagaimana Ya Otomatis 50 Yang Akan Evaluasi Siapa Melakukan Evaluasi Ya Otomatis Kan Itu Sebetulnya Pekerjaannya Komite Medis Komite Mutu Profesi Kalau Komite Mutu Profesinya Wah Tidak Sanggup Ya Mungkin Dibentuk Tim Itu kan Tergantung Kondisi Di Masing-masing Rumah Sakit Kalau Komite Medis Terlalu Banyak Ini Kerjaan Ini Ya Mungkin Dibentuk Tim Tapi Komite Mutu Pasti Harus Siap Untuk Memfasilitasi Pengumpulan Datanya Ya Membantu Pengumpulan Datanya Untuk Komite Mutunya Jadi Ini Apa Yang Divaluasi Silahkan Apa Tapi Valuasi Kepatuan DPCP Terhadap SPO Pelayanan Kedokteran Sebetulnya Intinya Gitu kan Kepatuan DPCP Terhadap SPO Pelayanan Kedokteran Sesuai Dengan PMK 1438 Kayaknya Udah Semua Ya Yang Mengevalasi Itu Sebetulnya Komite Medis Kan Ranahnya Di Komite Medis Di Subkomite Mutu Disitu Tuganya Jelas Melakukan Audit Kan Ini kan Sebetulnya Mau pakai Indikator Mau pakai Audit Yang Dikumpul Retro Itu Sebetulnya Sama Aja Indikator Itu kan Sebetulnya Nanti Akhirnya Kan Juga Mirip Dengan Audit Kan Dikumpulkannya Hanya Tiap Hari Nanti Dikumpulkan Tiap Hari Juga Nanti Akan Divalasi Karena Akhirnya Kalau Indikatornya Capaiannya Rendah Kan Juga Akan Dilihat Ini Capaian Rendah Ini Kenapa Apakah PPK Yang Perlu Direvisi Karena Sudah Tidak Sesuai Dengan IPTEC Sehingga Dokternya Tidak Patuh Apakah Karena Banyak Kriteria Ekusinya Sehingga Obatnya Tidak Patuh Itu Kan Nanti Dari Hasil Evaluasinya Itu Jadi Nanti Komite Bisa Membantu Pengumpulan Datanya Tapi Interpretasi Datanya Pasti Dari Subkomite Mutu Profesi Bersama Sama Dengan KSM Untuk Interpretasi Oh Ini Kepatuan Baik Kepatuan Kurang Itu Dari Dari Mereka Yang Diukur Kepatuhannya Mungkin Itu Ya 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 Kalau Tadi Yang Batasan Obat Itu Berarti Masuk Kriteria Ekusisi Kalau Memang Dia Ada Alergi Dia Tidak Tahan Obat Itu Kan Masuk Nanti Kriteria Ekusisi Kan Nanti Akan Dikurangi Kalau Tadi Seperti Tadi Saya Sampaikan Ada 30 Duanya Itu Dia Karena Alergi Obat Jadi Masuk Kriteria Ekusisi Tidak Dihitung Lagi Jadi Tinggal Yang Dilakukan Monitor Kan 28 28 Tadi Patuhnya Berapa Patuhnya 20 Kan Jadi Tinggal Dikurangi Kriteria Ekusisi Bapak Ibu Juga Bisa Menetapkan Kriteria Ekusisinya Di Awal Jadi Ditetapkan Di Awal Di Awal Ini Kalau Masuk Kriteria Ekusisinya Yang Mana Di Awal Jadi Nanti Pada Waktu Analisa Sudah Ketahuan Ini Sudah Kalau Yang Ekusisi Udah Tidak Dimasukkan Di Data Tapi Bisa Juga Di Akhir Setelah Kita Lihat Kok Kepatuhannya Rendah Ini Kita Lihat Satu Persatu Ini Ternyata Bisa Ekusisi Sebaiknya Ditetapkan Di Awal Yang Maksud Ekusisinya Itu Apa Baiklah Bapak Ibu Masih Ada Waktu Mungkin Saya Persilahkan Bapak Mendekati Maiknya Satu Ada Lagi Ibu Satu Dua Tiga Silahkan Mendekati Maiknya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Begini Bu Dokter Lui Kami Perkenalkan Nama saya Puji Haryanto Dari Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi Bogor Yang Menjadi Pertanyaan Saya Karena Rumah Sakit Kami Baru Mau Akan Akreditasi Jadi Kita Lagi Mempersiapkan Dan Itu Sudah Disiapkan Dari Tahun Sebelumnya Di 2017 Itu Kami Sudah Menyiapkan Untuk Indikator Mutu Itu Kan Sangat Diperlukan Profil Profil Indikator Itu Di Tahun 2017 Snars Yang 2012 Itu Diberikan Contoh Tata Naskahnya Penulisannya Tapi Tadi Saya Dengar Dan Saya Baca Di Snars Edisi 1 Itu Poin A Sampai M Ada Publikasi Dari Mulai Judul Agak Berbeda Jadi Saya Merubah Atau Merubah Dengan Yang Ada Sampai A Sampai M Itu Poin Atau Dengan Yang Ada 2017 Tapi Kami Sudah Melakukan Perubahan Sebenarnya Karena Terkait Dengan Mutu Unit Banyak Sekali Ruangan Yang Sudah Disosialisasikan Untuk Merubah Bentuknya Menjadi Snars Edisi 1 Terima Kasih Mohon Masukannya Silahkan Dilanjutkan Bapak Terima Kasih Saya Denny Dari Rumah Sakit Misi Ada Dua Pertanyaan Singkat Saja Dokter Yang Pertama Soal Istilah Ada Yang Bilang Audit Medis Tadi Dokter Sendiri Sempat Sampaikan Audit Medis Disampaikan Contohnya Audit Klinis Ini Perbedaannya Apa Kalau Menurut saya Sederhana Mungkin Mungkin Klinis Klinis Untuk Klinisi Untuk PPA Kalau Medis Untuk Hanya Tenaga Medis Apakah Itu Selama Ini Biasanya Kita Ikut Workshop Selalu Begitu Audit Medis Dalam Kurung Audit Klinis Ternyata Audit Klinis Yang Luar Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Masih Ragu-ragu Lagi Tentang KSF Jadi Pengelompokannya Sehingga Disebut Kelompok Staff Medis Karena Surveyor Kadang Beda-beda Standarnya Beda-beda Ada Yang Perspesialis Begitu Tetapi Padahal Strukturnya Itu Di dalam Satu KSM Saja Harus Ada Minimal Ketua Sekretaris Dan Anggota Itu Setahu Saya Nah Supaya Menghindari L4 Ini Bagaimana Kan Gitu Kalau Spesialis Hanya Satu Misalkan Apakah Itu Sementara Ada Juga Di Rumah Sakit Lain Hanya Sederhana Saja Mungkin Bedah Non Bedah Dan Umum Kiki Misalkan Begitu Apakah Masih Boleh Digunakan Seperti Itu Dok Sehingga Per KSM Itu Lima Tidak Kewalahan Karena Belum Lagi Yang Mengisi Di Sub Komite Medis Nanti L4 Terus Belum Di Komite PMKB L4 Terus Akhirnya Tidak Ada Yang Namanya Keberlanjutan Nanti Biasanya Susah Disitunya Karena Energinya Sudah Capek Setelah Survei Langsung Capek Istirahat Begitu Biasanya Terima kasih Dokter Ya Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Dokter Lui Pertanyaannya Bagus-bagus Saya Persilahkan Untuk Menjawab Dok Satu Terkait Dengan Indikator Mutu Kalau Sekarang Indikator Mutu Profil Indikator Ditetapkan Sebetulnya Dengan Menetapkan Profil Indikator Seperti Yang Ada Di Dalam Standar Sekarang Itu Lebih Memudahkan Karena Sebetulnya Profil Indikator Itu Regulasi Untuk Masing-masing Indikator Sehingga Masing-masing Indikator Itu Jelas Ini Analisanya Nanti Mau Pakai Apa Mau Pakai Rancat Mau Pakai Kontrol Cat Mau Dilihat Trendnya Mau Dibandingkan Ke rumah Sakit Lain Kan Tidak Semua Indikator Itu Mesti Dibandingkan Ke rumah Sakit Lain Itu Semuanya Kan Ada Di Profil Oh Ini Hanya Dilihat Trendnya Berarti Kalau Di Metode Analisanya Kan Ditulis Hanya Dilihat Trendnya Hanya Dengan Grafik Diagram Jadi Sebetulnya Dengan Adanya Itu Lebih Jelas Kan Di Dalam Ini Termasuk Publikasi Apakah Indikator Ini Mau Dipublikasi Esternal Atau Tidak Jadi Ini Sebetulnya Lebih Rinci Kalau Saya Sudah Itu Mau Diganti Atau Tidak Ya Memang Kalau Saya Saran Pasti Diganti Surveyor Kan Pasti Mengacu Ke Standar Yang Baru Ya Kalau Saran Saya Sebaiknya Diganti Sesuai Dengan Ini Dan Kalau Ini Sudah Itu Sebetulnya Lebih Jelas Karena Ini Regulasi Untuk Setiap Indikator Kemudian Ini Audit Medis Audit Klinis Ya Ini Sebetulnya Yang Tadi Saya Sampaikan Lebih Ke Audit Klinis Tapi Kadang Kadang Memang Orang Bila Audit Klinis Audit Medis Sama Ada Bila Kalau Audit Klinis PPA Yang Lainnya Juga Masuk Tapi Kalau Itu Kalau Disini Lebih Fokusnya Ke Audit Medis Walaupun Di Dalam EP Audit Medis Atau Audit Klinis Tapi Kalau Audit Klinis Tetap Yang Akan Dilihat Adalah Kepatuan DPJP 1438 Kemudian Kelompok Staf Medis Namanya Kelompok Kan Pasti Tidak Boleh Satu Orang Kalau Satu Orang Pasti Tidak Kelompok Jadi Kalau Memang Di rumah Sakit Bapak Ibu SMF Orangnya Juga Terbatas Pastikan Medis Dan Bedas Saja Tapi Kalau Rumah Sakit Yang Besar Yang Setiap Spesialis Lebih Dari Dua Tidak Mungkin Pasti Kalau Rumah Sakit Yang Tidak Besar Masing Spesialis Cuma Satu Memang Kalau Gitu Kadang Ada Juga Yang Tidak Nyaman Kalau Di Dalam 755 Memang Tidak Diatur Persis Detilnya Karena Memang Variasinya Sangat Banyak Dan Itu Memang Sesuai Dengan Kondisi Rumah Sakit Bapak Ibu Sesuai Dengan Yang Saya Baca Literatur Tidak Semua PPK Kan Harus Ada Clinical Pathway Dan Tidak Semua PPK Memang Bisa Diprediksi Lossnya Jadi Memang Tidak Semua Bisa Diprediksi Lossnya Kalau Yang Mau Devaluasi Sebaiknya PPK Yang Bisa Diprediksi Lossnya Sehingga Bapak Ibu Monitoringnya Gampang Cuma Lihat Lossnya Oh Stroke Non Hemorecik 7 Hari Oh Apendicitis Apa Seksusaria Tiga Hari Amediktomi Tiga Hari Yang Bisa Diprediksi Lossnya Lengostenya Sehingga Bapak Ibu Bisa Melakukan Monitoring Dengan Lengoste Jadi Walaupun Ada 50 PPK Kan Itu Datanya Ada Direkam Medi Semua Tapi Nanti Kalau Yang Lebih Dari Lengostenya Itu Nanti Akan Di Interpretasi Oleh Komite Medi Subkomite Mutu Profesinya Di Interpretasi Datanya Ini Yang Lebih Ini Karena Tidak Patuh Atau Karena Lain Itu Interpretasi Datanya Tidak Boleh Oleh Komite Mutu Komite Mutu Hanya Mengumpulkan Kemudian Melakukan Analisa Dengan Rancat Dan Sebagainya Jadi Kalau Untuk Rumah Sanggit Jiwa Memang Tidak Tidak Semua Penyakit Ada Lossnya Lengostenya Mungkin Rumah Sanggit Jiwa Lengostenya Kan Panjang Sekarang Apa Yang Mau Distandarisasi Disitu Silahkan Apa Mau Distandarisasi Kan Kita Melihatnya Tidak Hanya Sipi Karena Itu Kan Dapat Dilengkapi Jadi Silahkan Yang Mau Divalasi Dari PPK Itu Apa Silahkan Baiklah Berarti Sudah 7 Penanya Yang Sudah Terjawab Oleh Dr. Lui Mudah-mudahan Jawaban-jawabannya Bisa Menambah Wawasan Bagi Bapak Dan Ibu Yang Tadi Sudah Bertanya Mohon Maaf Dok Waktunya Nanti Mungkin Dicatat Saja Nanti Diserahkan Kami Nanti Kami Jauh Satu Saja Bu Lui Mohon Izin Sama Pembicara Berikutnya Satu Pertanyaan Lagi Ya Silahkan Saya Isirat Dari MDAMIL Jadi Begini Kalau Saya Tetapkan PPK Dengan Alur Klinis Satu PPK Dengan Protokol PPK Dengan Prosedur Supaya Ini kan Sebetulnya Menggampangkan Kita Melakukan Evaluasi Di dalam Audit Medik Karena Kalau PPK Saja Itu Sangat Susah Di PPK Itu Dinilai Sangat Susah Karena Balik Status Semua Tapi Kalau Dengan Format Algoritma Atau Format Protokol Atau Format Klinikal Partway Itu kan Lebih Gampang Karena Di Berupa Checklist Jadi Untuk Jelasnya Boleh ya Kita Tetapkan Ada yang PPK Dengan Klinikal Partway Ada PPK Dengan Protokol Ada PPK Dengan Algoritma Mana yang Cocok Untuk PPK Tadi Begitu ya Bu Jelasnya Terima kasih Silahkan Dr. Louis Boleh saja Sebetulnya Boleh saja Itu boleh Nanti kan Evaluasinya Boleh itu Sekali lagi Sebetulnya Kalau kita Evaluasi Proses Dengan Indikator Mutu Sama saja Nanti kan Ada yang mengumpulkan Datanya Di unit tersebut Silahkan Tidak masalah Itu boleh PPK Dengan ini PPK Silahkan Terima kasih Sudah terjawab Ya Bapak Baiklah Terima kasih Dr. Louis Dan mohon Beri aplaus Untuk Dr. Louis Terima kasih